Apa kelemahan tank dengan mekanisme manual loader? Kecepatan reload dari tank manual loader tidak bisa secara konstan Karena kru pengisi akan mengalami kelelahan seiring dengan semakin lama ia bertugas Sedangkan tank auto loader memiliki kecepatan reload yang relatif konstan Karena tidak terjadi kelelahan pada mesin Lebih banyak awak yang dikorbankan jika tank terkena ledakan atau tembakan dari musuh Yang umumnya tank manual loader diawaki oleh 4 orang Karena harus menyediakan space atau tempat untuk para kru yang lebih lebar Maka ukuran tank manual loader pada umumnya lebih besar Sehingga membutuhkan sumber daya atau material yang lebih banyak untuk memproduksi satu tank Selain itu karena diawaki oleh 4 orang Maka pelatihan untuk para kru lebih banyak Yang tentunya akan menaikkan biaya operasional ketimbang tank auto loader yang hanya diawaki oleh 3 orang Terima kasih telah menonton!